Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari penang Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Tidak dapatku Sesudah malam Negeri ini Salam pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Mari kita sama-sama berdoa Bapak di surga Allah yang baik Pagi ini Tuhan kami datang bersyukur dan berterima kasih kehadiratmu yang kudus Oleh karena berkat dan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini Saat ini Tuhan mengawali kegiatan kami Kami memiliki keinginan dan kerinduan yang sama untuk belajar sebagian dari firmanmu Ajari kami dan tuntun kami dengan kuasa roh kudus Tuhan Dan berikan hikmat kepada kami Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap rencana dan kegiatan kami Dan ampuni dosa kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Renungan Pagi Harian Kamis 18 April 2024 Judulnya Anugerah Terbesar Ayat intinya diambil dari buku Roma Pasal 5 ayat 8 Bunyinya demikian Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Penjelasannya demikian Seseorang bisa melewati tempat di mana harta itu telah disembunyikan Karena ia sangat perlu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon Tanpa mengetahui bahwa harta itu tersembunyi di bawah akar-akar pohon Demikianlah dengan orang Yahudi Seperti harta emas Kebenaran telah dipercayakan kepada bangsa Ibrani Pemerintahan Yahudi yang membawa tanda pengenal surga Telah didirikan oleh Kristus sendiri Dalam bentuk rupa serta lambang kebenaran Yang besar mengenai penebusan telah dibuka Namun ketika Kristus datang Orang Yahudi tidak mengenal dia Yang dituju oleh lambang-lambang itu Mereka mempunyai firman Allah dalam tangannya Tetapi tradisi-tradisi yang telah diteruskan dari generasi ke generasi Dan tafsiran manusia tentang kitab suci Membunyikan dari mereka kebenaran sebagaimana adanya dalam Kristus Kepentingan rohani dari tulisan-tulisan kudus menjadi hilang Rumah, harta, dari segala pengetahuan terbuka bagi mereka Tetapi tidak diketahuinya Allah tidak membunyikan, menyembunyikan kebenarnya dari manusia Oleh arah tindakannya sendiri Mereka menjadikannya samar-samar bagi mereka sendiri Kristus memberikan kepada bangsa Yahudi Bukti yang limpah bahwa ia adalah Mesias Tetapi pengajarannya menuntut suatu perubahan Yang pasti dalam kehidupan mereka Mereka melihat bahwa jika mereka menerima Kristus Mereka harus meninggalkan kesukaan-kesukaan Serta tradisi-tradisi yang disenangi mereka Serta perbuatan-perbuatan yang mementingkan diri Serta tidak percaya kepada Tuhan Diperlukan pengorbanan untuk menerima kebenaran Yang tidak berubah serta abadi Oleh sebab itu Mereka tidak mau mengakui bukti yang paling nyata Bahwa Allah dapat membangun iman dalam Kristus Mereka mengaku percaya kepada kitab suci perjanjian lama Namun mereka menolak menerima kesaksian yang terdapat di dalamnya Tentang kehidupan dan tabiat Kristus Mereka takut diyakinkan Jangan-jangan mereka akan ditobatkan Dan terpaksa meninggalkan pendapat-pendapat Yang telah ditetapkan sebelumnya Harta Injil Jalan kebenaran dan hidup adalah diantara mereka Tetapi mereka menolak anugerah yang terbesar Yang dapat dianugerahkan surga Banyak juga diantara pemimpin yang percaya kepadanya Demikian kita baca Tetapi oleh karena orang-orang parisi mereka Orang-orang parisi mereka tidak mengakuinya berterus terang Supaya mereka jangan dikucilkan Mereka yakin Mereka percaya kepada Kristus sebagai anak Allah Tetapi hal itu tidak disesuai dengan keinginan mereka untuk mengakuinya Buku seri membina keluarga Jilid 5 halaman 73 dan 74 Mari kita renungkan lebih dalam Apa yang rela saya korbankan untuk menerima kebenaran abadi yang tak berubah Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak di surga Allah yang baik Terima kasih atas pekabaran perman Tuhan Yang mengingatkan kami kembali Agar kami Jangan ragu Dan jangan Bimbang untuk tetap setiap Dan percaya kepada Tuhan Bapak di surga Biarlah kami Dikuatkan dengan kuasa roh kudus Tuhan Dan permanmu telah mengajari kami Agar kami tetap percaya kepada Yesus Percaya kepada tanda-tanda Yang ada Yang telah kami saksikan saat ini Bahwa kedatangan Yesus Kali yang kedua sudah sangat dekat Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu Berkati kami sepanjang hari ini Dan mohon ampun dosa kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin 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 Terima kasih.